Sampai akhirnya aku bisa jalan lagi Sampai akhirnya aku bisa jalan lagi Ini tepat umumnya. Banyak...banyak orang lain. Jadi gak enak dilihat. Iya, iya. Sorry, sorry. Tadi gue spontan. Makasih ya, udah nginget. Ya udah, ya udah. Sekarang kita pulang. Iya, papa mama harus tau secepatnya. Iya. Iya, ayo. Dit. Maaf. Biar sama gue aja. Kalau Tiara takut nanti gak kuat. Iya. Makasih, Angga. Sikapmu bikin aku lebih tenang. Semoga sandiwara ini segera berlalu. Enggak, gue udah gak bisa ngeliat ini lagi. Rasanya gak mungkin gue ngeliat istri gue sendiri bertekatan dengan lelaki lain. Meskipun lelaki itu adalah adik gue sendiri. Masih baik. Masih baik. Masih baik. Terima kasih telah menonton. Ya, gimana gak happy? Mama seneng banget ngeliat perkembangan Radit sampai sekarang ini, Pak. Apalagi dia semangat banget jalanin visi terapinya. Mama sih yakin dalam waktu dekat, Radit pasti cepat pulih. Amin. Insya Allah, Pak. Papa juga berharap begitu. Papa juga seneng banget Radit segera sembuh. Tapi... Tapi kenapa? Miris banget gak sih, Ma? Radit juga segera sembuh. Dan dia ingin secepatnya menikahi Tiara. Tapi kan... Pa, Mama yakin kok? Radit bisa dapetin perempuan yang lebih baik dari Tiara. Mama yakin itu? Asal, begitu Radit sembuh, Tiara benar-benar harus ngejauhin Radit. Ya, memang seharusnya begitu. Papa yakin, Tiara paham posisinya. Kasian, Tiara. Dia hanya bisa dimanfaatkan sebatas itu. Aku gak bisa bayangkan perasaannya kayak apa. Juga Rangga. Pasti mereka sangat tersiksa batinnya. Juga gak usah dibantu. Mendingan... ...digandeng sama Tiara. Dit! Kamu udah bisa jalan sendiri! Sia-sia ya, Mama doa tiap hari buat kamu. Supaya kamu bisa pulih lagi. Dit! Apa? Gila! Senang banget kamu dateng cuma lama lagi. Iya. Aku lupa, Ciara. Yaudah, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Soalnya meskipun Radit udah bisa berdiri, tapi dia gak bisa nahan terlalu lama. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mama mau bicara sama kamu. Bapak Mama ya. Ada apa, Mama? Tiara, kamu udah lihat sendiri kan? Radit sudah bisa berdiri, jalan sendiri. Jadi Mama pikir, kita udah gak perlu kamu lagi untuk fisioterapi. ngemenin dia. Syukur deh, Mama kalau kayak gitu. Sebenarnya Tiara juga udah capek banget, Mama. Sama kondisi kayak gini. Tiara tuh capek, pura-pura terus, Mama. Kang Radit. Oh my God. Ayo, duduk yuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurlah, ya Allah. Bogi ikut senang. Bogi bikin minum dulu ya, non, Mas. Iya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Kak Radit udah gak bagi tersilangan lagi, senang deh bisa liat Kak Radit jalan lagi. Iya nih, Kak. Kakak juga bersyukur banget. Kok Tiara sama Mama gak ada ya? Aduh, perasaanku gak enak nih. Maksud kamu apa ya? Ya, Tiara setuju sama Mama. Tiara janji Tiara akan jaga jarak sama Radit. Dan Tiara gak akan deket-deket lagi sama Radit. Ah, Tiara. Ada apa ya? Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Ini longga. Mama bilang, aku udah bisa jauhin Radit sekarang. Makanya aku seneng. Kamu seneng juga kan? Ini kan yang kita mau. Terima kasih.